Sebelum Ibu Maya kita persilakan, kita dengar dulu sedikit lagi dari Ibu Hari tentang apa saja harapan, apa saja keinginan dari pihak perhotelan terkait kerinduan dengan Eva Dini. Silakan Bu Hari. Ya, makasih Mas. Apa saja yang kita rindukan dan harapan yang pasti semua keran dibuka ya Bu ya. Kami siap kok, kami sudah sangat siap dengan New Normal. Ada beberapa postingan yang sudah kita posting di sosmednya Rindra ataupun Youtube tentang video-video New Normal. Jadi, proses tamu check-in, seandainya I.O. mau loading, semua barang-barang itu termasuk barang-barang dekor, semua disemprot Mas. Semprot disinfektan, jadi aman. Untuk karyawan pun seperti itu regulasinya. Untuk yang bagian makan ya tetap makan. Dia nggak menyentuh, yang bangket. Begitu loh Mas. Semua ready. Termasuk tamu yang check-in pun Bu, semua meja front office kami sekarang ada arkiliknya Bu. Jadi, sudah persis kayak di apotik atau rumah sakit. Jadi, tidak akan ada kontrol langsung sama tamu. Jadi, pertama kali masuk hotel Bu, sudah ada wastafel di semua titik pintu masuk. Security check suhu, setelah itu langsung ke S.O. Itu pun tidak ada sentuhan langsung ya Bu Maya, ya Mas Uceng. Jadi, apapun eventnya kami sudah ready, termasuk wedding. Hanya, mungkin masyarakat Makassar memang masih worry ya untuk wedding. Kebetulan yang di kami ini masih di postpone semua. Jadi, ada beberapa wedding. Bulan Agustus harusnya termasuk tanggal 7 kemarin dan tanggal 8. Tanggal 7 ada dua event. Semua di postpone Bu. Kami belum ada event wedding. Itu aja sih Mas, harapannya mudah-mudahan dengan dibukanya wedding, dibukanya event-event, dibuka keran-keran semuanya. Ya, kami bisa bertahan lah Mas. Selama ini semua memang subsidi owner masih. Untuk bayar karyawan pun kami nggak bisa Bu, bayar listrik, apapun itu. Jadi, ya beberapa karyawan termasuk yang permanen pun dirumahkan beberapa, Bu. Cukup, Bu. Mas. Terima kasih banyak, Bu Ari. Silakan, Bu Maya. Sebelum kita tutup, kita mendengar sedikit jawaban dari Bu Maya. Ini kan tadi sebenarnya Bu Maya sempat sebut angka 2021. Apakah angka 2021 ini sudah pasti? Atau memang ada kelonggaran sebelum itu? Silakan, Bu Maya. Terima kasih, dia, untuk kesempatan yang keduanya. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa selama pandemi ini, semua kegiatan yang mengumpulkan orang yang ada di Dinas Pariwisata, itu anggarannya semua di, apa ya, dialihkan semua, diambil gitu untuk pemulihan COVID. Jadi, at least sampai Desember, kegiatan yang bersifat event itu sudah sama sekali, nggak ada di, apa, nggak ada supporting lah dari kami untuk orang yang akan menyelaksanakan event ini. Itu kami sangat sedih juga ya, karena walaupun bagaimana, bagaimana, bagaimana mau, ekonomi mau membaik ya, kalau orang nggak ada yang datang, kemudian. Padahal kan dengan event itu orang akan banyak yang datang, kemudian, apa, pekerja catering juga hidup, misalnya apalagi I.O. Kembang, penjual kembang ya, semua juga vendor-vendor, bisa hidup. Nah, kalau kayak belum boleh ya, gimana ya, tapi kami akan membicarakan kembali kepada Pak Wali Kota terhadap harapan-harapan dari teman-teman W.O., teman-teman pengusaha dalam hal ini, PHRI. Mungkin kami akan mencoba, apa, kembali menghadap Pak Wali untuk meminta kebijakan beliau, karena semua ini adalah kebijakan dari pimpinan. Seandainya bukan pandemi, ya itu mungkin bisa kebijakan dari Dinas Pariwisata, tapi karena ini COVID, segala sesuatu, kegiatan yang akan mendatangkan orang banyak harus izin dari hubus tugas-hubus tugas seperti itu. Dan ya semoga lah, karena kita sudah melihat dua hari ini sudah mulai, Makassar sudah mulai membaik, mudah-mudahan makin membaik, dan kita akan bisa segera melakukan kegiatan-kegiatan kita seperti sebelumnya, tapi dengan konsep protokol kesehatan. Salut deh sama Lintas Event ya, kemarin melaksanakan kegiatan seperti itu. Makasih, Bu. Mudah-mudahan ada kesehatannya, ada di videoin, jadi kita bisa, atau gimana kalau kita bisa sama-sama nih, ke Pak Wali untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya teman-teman dari I.O. juga itu sudah mempersiapkan hal-hal seperti itu. Siap, Bu. Kami siap diundang untuk bertemu dengan Pak Wali Kota. Jadi maksudnya kalau memang ruang itu ada, ya mungkin kami dulu menghadap ke Bu Maya atau bagaimana, Bu? Kalau saya bikin surat ke apa? Surat dulu, Di. Iya, atau bisa ke Pak Wali, selaku petua bubuk COVID, bubuk tugas selaku petua. Kota di, Kota Makassar. Siap. Siap, Bu Maya. Siap, terima kasih banyak, Kau Ceng, terima kasih banyak, Bu Maya. Terima kasih banyak, Bu Hari, telah melakukan waktu untuk bincang kota. Teman-teman, Makassar mungkin sudah melandai, tapi alangkah baiknya kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak. Selamat sore, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, ya, Mas. Terima kasih, Bu Maya. Ditunggu, Bu Maya, Mas Penceng. Siap, Alhamdulillah. Waalaikumsalam.